Halo Lur, selamat pagi masih bersama di channel Marko Blom channelnya Wong Temanggun ya, pagi ini gimana saudara-saudara, lihat semua Alhamdulillah, lihat ya bro ya oke, di kesempatan kali ini, saya mau berbagi info menarik bro saya akan kasih tutorial cara pembuatan bibit cabai salah kan ini metodenya, saya tidak beli ya, jadi saya kebetulan nanam cabai terus saya pilih untuk yang cabai-cabai seperti ini, cabai-cabai yang udah tua, udah merah nanti saya akan ini dilupas, dan bijinya nanti saya akan ambil dan ini pembuatannya sangat mudah sekali kita hanya cukup, apa namanya perlu perlu ini yang penting ada cutter sama wadah tergantung, kalau mau wadahnya sembarang tidak apa-apa terus kalau bisa pakai kaos tangan ya bro ya kaos tangan ya, karena kalau tidak pakai kaos tangan panas gini soalnya ya lombok selet itu panasnya jadi jadi saya ngeran ini oke jadi apa ya ngeran ini aneh ini ngeran ini aku kepedeseng lah sama ini ini lah ya ini lombokan lah lombokan ini nanti tangannya jadi panas kalau bisa pakai kaos tangan kebetulan saya sudah siapkan untuk kaos tangannya dimana ini dia ini kaos tangan plastik yang penting mulai tembus ya kita pakai dulu nanti kalau lupa ya mas payah lah ya lupa nanti ngebreak tangannya ya oke setelah saya pakai seperti ini saya akan shoot bagian-bagian cap ini sudah dilihat ya bro ya nanti saya akan masukkan di blank kita belah dulu oke langsung aja untuk ke kamera yang paling dekat ini guys tapi sebelumnya jangan jangan lupa tombol subscribe oke patent oke kita bisa lihat untuk cabainya ini ya sudah bisa dilihat ini cabainya dan kita akan coba satu cabai aja dulu ya kita ambil seperti ini oke tapi gini cabainya ya kalau bisa pakai cutter yang lantep ya bro ya ya ini nah ini dilupas seperti ini bro pembuatannya sebenarnya banyak sih metode-metode cara ngambil bijinya bisa ini posisinya langsung di pepe bisa terus nanti kering diremuk aja udah bisa tapi kalau ini masih basah kita ambil bijinya gitu bro jadi untuk kulitnya ini kan kulitnya ini kan kulitnya bisa di jangan di sambal masih bisa gitu loh ya kita cari apa yang namanya sesuatu yang bisa digunakan ibaratnya maneman lah cara ngomong ini di sebelah ini di sini di sambal apa di jangan ya oke sebentar lagi kita akan zoom pakai kamera yang oke aja lah kalau ini kan gak kelihatan benar-benar biar kelihatan ini dia ya kurang lebihnya seperti ini bro kita belah ya ini bro nah kita ambil bijinya ini bro kita masukkan ke sini ya tutorialnya bisa pakai arit bisa kalau ada arit pakai arit oke atau pakai apa banyak sih saya pakai cutter nah ini bijinya ini kita taruh di sini bro ya ini jangan sampai robek ini kalau nanti kok robek apa namanya plastik ini kaos tangan plastik ini bakalan jebrak tangannya akan panas ya jadi hati-hati karena cabai seret memang panas ya kita perlu hati-hati aja gitu ini udah oke tinggal kita lanjut lagi seperti ini ya kita belah seperti ini kita ambil untuk bijinya tetap hati-hati ya karena bijinya juga apa namanya pedas sekali nanti takutnya nyantel meripat bro nyantel ya ini apa mental terus ke mata terus kita lanjut lagi ini lanjut ya klik satu kali langsung aja bisa langsung seperti ini dikret ya terus sini bawah sini oke ini udah oke langsung kita seperti ini ini lebih enak ya kepada pakai tangannya nanti tangan kalau ini robek plastiknya malah payah kurang lebihnya seperti ini ini udah dua cabai ya mungkin agak lama lah jadi gini bro ini setengah kilo misalkan ya ini pakai matematika bro ini misalkan setengah kilo untuk cabainya 500 biji misalkan ya dalam satu biji ini kita memakan waktu satu menit misalkan ya tinggal kalikan aja berarti 50 biji cabai nah ini setengah jam lebih satunya satu menit berarti kan 50 menit ya jadi intinya tergantung orangnya ya orangnya cepat berarti cepat setengah kilo bisa cepat kalau mau langsung diremet ya tapi bahaya ya sudah mudah ya bro jadi kurang lebihnya seperti ini nah oke ini namanya udah berhasil tinggal kita jemur gitu bro jemur nanti kalau udah di jemur nunggu sampai kering lah itu nanti kita pakai obat ya obatnya besok aja ya sekarang tutorial cara pembuatannya aja dulu ya nah nanti untuk yang setelahnya itu kan memang harus di kering pakai obat biru biru itu kayak beli 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 yang dipabrikan nah itu bagus pabrikan karena dia udah benar-benar SNI ya standar nasional indonesia standar nasional standar ya iya nasional indonesia SNI haram mudeng jadi intinya kurang lebihnya seperti ini oke bro itu dia sekilas info ya jadi pembuatan bibit cabai seret salahkan kurang lebihnya seperti ini ini metode saya ya tapi kalau akan-akan punya cerita atau punya pengalaman yang benar-benar cepat nanti bisa komen-komen dibawah gak apa-apa gak usah bibit cabai ini sembarang cabai lah memang beda-beda caranya ya banyak yang dipipi terus dicur bisa seperti ini karena kita ngiman apa namanya ini ngiman kulitnya cabai itu bisa dimasak jadi kurang lebihnya caranya seperti ini kenapa saya buat apa bibit cabai seperti ini karena saya ingin aja share ke teman-teman kalau yang belum tahu nanti bisa belajar kita juga masih belajar oke mungkin tutorial cara buat bibit cabai kurang lebihnya seperti ini ya thank you yang sudah menonton jangan lupa untuk tombol subscribe saya ke teman-teman besok saya akan buatkan video tentang pertanian seperti menanam cabai terong dan sebagainya ya oke mungkin gitu aja saya dari Marko Plong channelnya Horto Manggung selamat siang ya sihat selalu kawan-kawan semangat siwa mantap siwa oke mbak ini yang rampung bisa kawasan ini bitenannya rampung bisa menin berapa enggak baik enggak nak tahu enggak neng enak itu setengah parking yang bisa kamu dengar jenet piro perkiraan sama taruh sawah nyatuh hitung bulung enggak ada Lalu? Lalu, pitaan. Ya sakit? Mereka berhimpatan. Barat, Barat. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton